Intro Erupsi Gunung Semeru di Lumajang pada Sabtu Suri 4 Desember 2021 mengakibatkan 14 orang meninggal dunia. Selain itu, ada 100 orang lebih yang terluka berat dan ringan. Erupsi Gunung Berapi aktif dengan ketinggian 3.676 NDPL itu benar-benar menakutkan. Warga terdekat semburan hanya bisa pasrah dengan terjangan awan panas dan menyerahkan hidupnya pada sang halik. Haji Amin, warga dosun curah kobokan desa Sapiturang, kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, merupakan salah satu korban selamat Erupsi Gunung Semeru. Kepada Tadatudet TV, pria 50 tahun itu sempat menceritakan detik-detik terjadinya erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa Timur. Saat ditemui di Rasudet Dr. Haryoto Lumajang pada Sabtu malam, Haji Amin mengatakan bahwa pada Sabtu suri itu ia berada di dalam rumahnya bersama istri dan Rita, seorang anaknya yang tengah hamil 9 bulan. Saat mereka asyik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara hembusan angin sangat kencang di luar rumah. Angin itu tak biasa, karena terasa begitu panas. Haji Amin sampai kesulitan bernafas. Ia tak mengetahui bahwa angin tersebut merupakan hempasan awan panas yang dimuntahkan Gunung Semeru. Agar angin panas tersebut tak masuk ke rumahnya, Haji Amin pun menutup pintu rumah menggunakan lemari. Tapi tak lama kemudian rumahnya tiba-tiba amgrup. Ia bersama istri dan anaknya tak berpikir panjang dan langsung keluar rumah. Kaca-kaca langsung pecah. Ketika sudah berada di luar rumah, Haji Amin melihat abu vulkanik Gunung Semeru sudah memenuhi halaman dan jalan di depan rumahnya. Tetapi hembusan angin di luar rumah sudah tidak panas lagi. Haji Amin masih kebingungan mau berbuat apa. Semua tetangganya panik berlarian menyelamatkan diri. Rumah-rumah warga lainnya juga rusak, sampai kemudian tim Basarnas datang untuk mengevakuasi warga. Saat proses evakuasi itulah, Haji Amin dikejutkan melihat sesosok tubuh yang tergeletak di badan jalan dekat rumahnya. Jasad itu ternyata kakak perempuan Haji Amin, yaitu Poniem yang berusia 55 tahun. Almarhumah merupakan warga dusun curah kobokan desa Supi Turang yang meninggal oleh terjangan awan panas. Tadi itu jam 2 ya, yang nggak ada apa ya, yang nggak ada, tanda-tanda nggak ada, cuma 2 kali ada petir ya, setelah itu, apa ya, meledaknya. Nah, meledak itu ya, meledak langsung lari ke rumah dulu. Nah, baru keluar, langsung apa ya, abu sama buah itu ya masuk, dua tuh semuanya. dua tuh terus, merah-merah semuanya. Jadi saya lari ke rumah ke dalam ya, tiga saudara kan, istri, anak, saya ya. Saya lari ke rumah, setelah itu ya, sempal rumah saya, abu sama, ambruk. Ambruk ya, maring rumah ambruk ya, pas kotor itu betet. Tapi sebelumnya kotor betet, wangin-wangin itu angin opo, aku khususnya warna juga, sehingga teman-temannya. Tapi ya, insya Allah, selamat di sana. Ya, saya jalan, saya memang, saya harus pasrah, saya harus harapan, saya harus minta. Ya, tapi, lihat, yang kawasan itu, saya harus 3 eur, ya. Ya, saya langsung apa ya, keluar di guajok, rumah kuajur ya, pas kotor itu pecah. Nah, sehingga, pas angin melebih, angin ini, angin enak. Lihat, yang angin pertama, yang murung, angin matanya, tapi, gak bisa melebih, angin panas itu. Yang kedua itu, rumah kuajur, pas kotor itu bedat kabel, karena angin gerobok kabel, pas angin itu, angin, angin itu, enak. Pak, yang hamil 9 bulan, pada saat itu, lari atau diem di rumah? Diem di rumah ya? Ini, berarti rumahnya gak hancur ya? Hancur. Nah, ya, aku bedat ya, aku mau dukret, maringunu, kotor itu bedat, pas maringunu, aku ya, aku ya, tapi, tapi, selamat sih, aku menang, dek pinggir ini, dik keberangannya, ngobrol, di sini, dikongru, aku enak, dikongru, amarinu, pas aku menang, dikongru, aku enak, angin panas. Itu tadi, aku lari, lari sempat lari, ada orang yang disana, katanya, mbak Yu, itu berada dikongru. Tapi, aku yukatin rungu, yukatin delok, juga enak, maringunu, jam 6, pasarnya 10, jam itu, baru, itu berarti dijalannya tergeletak ya? Iya, dikongru, di tengah jalan. Itu sudah mengembuskan nafas terakhir, atau masih ada tanda-tanda? Dah habis, mas. Pak, pikiran ada banyak perubahan jalan nggak, Pak? Pasti ada, pasti ada, kalau besok itu, pasti ada. Pasti, kalau tadi ya, karena kan malam, jadi gak sempat semuanya, cuma yang ngambil yang, yang luka ya, yang luka berat, kan banyak masih, yang luka-luka, yang ini, kan ada di tengah jalan. Kalau yang di dalam rumah, itu mungkin belum di, apa, belum di, Sampai Sabtu malam itu, Haji Amin hanya bisa menunggu di rumah sakit bersama istri dan anaknya yang tengah hamil tua. Ia juga masih mengurusi jasad almarhum Poniem, kakak perempuannya. Bagi Haji Amin, yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Harta benda yang dibawa puing-puing rumahnya yang ambruk tidak lagi ia pikirkan. Ia berharap erupsi Gunung Semeru tidak berkepanjangan. Laporan Muhammad Angga Tadaturi TV Jangan lupa untuk menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton